APD yang diserahkan, bisa ada bu dijabarkan apa-apa saja, bu? APD yang diserahkan adalah baju, hatmat, kemudian masker, dan sarung tangan. Jumlahnya, bu? Kalau masker, 1.502, sama sarung tangan 1.500, kemudian APD ini 300, asam. Bajunya 300, ya? Iya. Nanti pendistribusinya kemana saja, bu? Pendistribusinya kita justru untuk praktek mandiri didang. Iya, di wilayah kota Koncangak dan KKN. Ini tahap pertama barang kali, bu, ya? Iya. Selanjutnya mungkin? Ini nanti ada bantuan dari BKKBN, tapi mungkin mereka yang langsung menyerahkan sendiri, katanya nanti melalui SKP, bu. Iya, untuk praktek mandiri, ya? Iya, untuk praktek mandiri, sarung tangan dengan masker. Bu, untuk jelang, maksudnya saat pandemi ini, bu, untuk praktek bidan mandiri sendiri, bu, sejauh ini memang terkendala, bu, untuk pelayanan? Bu, untuk praktek mandiri itu terkendala, karena kalau PMB ini tidak ada bantuan dari pemerintah. Mereka kan swasta. Mereka, jadi itu dirasakan memang APD itu kurang. Menurutnya bukan mereka itu tidak punya duit, ya? Karena belinya juga susah, kemudian harganya kemahal. Harga mahal sebenarnya masih lagi saya, tapi masker, barangnya tidak ada. Ya, itu jadi permasalahan. APD ini dari buat sendiri atau beli, bu? Bukan, kita kirim dulu. Kirim? Beli dari Jakarta. Iya, bisa. Dari donasi semua, ya, bu? Kenapa? Penghimpinannya dari donasi, berarti ya? Iya. Bu, saat pandemi ini untuk pelayanan bidan mandiri sendiri, bu, di kota Puntiana dan kubur raya sendiri, seperti apa, bu? Kalau untuk peraket mandiri, tetap aktif, walaupun kunjungannya itu berkurang. Tapi kalau untuk persalinan, tetap, tidak berkurang. Tidak berkurang, ya? Cuma yang ANC, ya, misalnya imunisasi bayi, serisak bayi, serisak ibu hamil itu berkurang. Jadi mereka kalau memang sudah sakit, benar gitu, ada keluhan, baru mereka datang. Karena memang laku juga kali tertapar, ya. Walaupun di PMB itu tidak disiapkan, penjelasan, perimbangan, terus pakai sedikit lengkap gitu ya. Tapi memang keuntungan berkurang.